Intro Dan berjiganya, berjiganya saya yang harus deliver Karena saya kasih story, kenapa akhirnya saya yang deliver Teman-teman sekalian, ternyata provider yang kedua itu Itu tidak bisa menuhi dan katanya tetap lebih baik kami Jadi kami diundang untuk yang kedua kali Untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak solve di provider yang lain Oke, sampai disini teman-teman ada pertanyaan? Silahkan atau mau curhat balik juga boleh Atau kalau mau silahkan di unmute juga silahkan Oke, kalau tidak ada, saya balik lagi terkait dengan intervensi teman-teman sekalian Oke, yang adaptif yang mana? Oke, adaptifnya yang seperti ini Di dua kasus itu teman-teman sekalian, saya alhamdulillah melakukan dari intervensi Dari intervensi klien itu memang tidak membuat nyaman Tidak membuat nyaman, sampai tim akhirnya Kalau yang agak emosional gitu ya Gue kan udah ngikutin apa yang lo mau Saya kan udah ngikutin bener-bener apa yang dia mau Kok kenapa kayak begini ceritanya Nah, intervensi dari klien Balik lagi, ini adalah proses Hal yang harus sama-sama dirasain lah Intervensi itu memang tidak nyaman Apalagi kliennya juga yang nggak Padahal bukan dia gitu Saya, kami tahu persis apa yang diinginkan sama perusahaannya Karena sebelumnya kami udah melakukan TNA Entah kenapa mungkin ada sesuatu yang dipikirannya dia Yang membuat akhirnya nggak nyaman Yang akhirnya berdampak kepada kami Walaupun pesertanya gini ya Teman-teman balik lagi, peserta itu nggak salah Peserta itu tinggal datang Gimana caranya kita di kelas membuat peserta nyaman Nah, sekarang gimana caranya kita beradaptasi Apa yang harus kita lakukan ketika itu terjadi Yang kita lakukan teman-teman Ini tiga tips yang mau saya share hari ini Yang pertama, apapun yang terjadi Intervensi seperti apapun yang disampaikan Oke, saya Tips ini Tiga tipsnya adalah Oke, ini sudah Sudah menunjukkan asar Tapi saya selesaikan tiga tipsnya dulu ya Yang pertama adalah teman-teman Berpikir positif dulu lah Berpikir positif Karena apapun yang terjadi sama kita Itu sungguhnya sudah diizinkan sama Tuhan Atas izin Tuhan Atas izin Allah Itu yang memang yang paling pantas buat kita Apapun yang terjadi Kita lagi diajarin sama Allah Supaya kita bisa menyelesaikan problem yang kita hadapi Dan kita harus hadapi Kita harus selesaikan Berpikir Nah, terkait dengan pertanyaan dari Kak Nufus Ada di tips yang kedua ya Berpikir positif karena gini teman-teman Kalau Klien itu Misalnya kita ngomongin klien ya Klien itu bisa Kita sebagai Sebagai trainer di corporate Klien kita kan adalah Divisi lain Divisi lain yang memberangkatkan Peserta trainingnya ke kita Klien kalau trainer publik Klien Anda adalah Setiap peserta itu adalah klien Makanya memang paling menantang itu adalah Training publik Karena ekspektasinya banyak sekali Kalau kita gak clear ngebuat iklan Ngebuat outcome itu akan Deliverinya bisa bikin dek-dekan Karena ekspektasinya mereka terlalu luas Tipsnya adalah mereka Kita harus ngebuat Ngebuat frame Apa yang mau disampaikan sama kita sampai akhir Nah, itu perlu disampaikan Berpikir positif Satu lagi Kita gak tahu Kapan Mereka butuh Bantuan kita lagi Kita gak tahu Apa yang kita sampaikan Itu bisa sampai kepada peserta Karena mungkin teman-teman Pernah Dengar ya Ada Hadis yang bilang Sungguhnya para malaikat Penghuni langit Penghuni bumi Semut Semuanya mendoakan Kebaikan bagi mereka Yang gemar memberikan ilmu Kepada orang lain Hadis riwayat Tirmizi Kalau kita sharing ilmu Ataupun kita ada di balik layar Membanding orang yang bagimu Memberikan ilmu Mudah-mudahan kita juga dapat manfaat Dari itu kita didoain Para penghuni bumi dan juga langit Teman-teman sekalian Kalau kita gak berpikir positif Atau mungkin jadinya marah Jadinya bete Drop Kasian banget Pesertanya yang Berekspektasi Mendapatkan ilmu dari kita Kalau kita yang gak Positive thinking Aduh sayang banget Kita ngomongin tentang Service Kok kita malah gak service mereka Kita ngomongin Tentang Loyalitas di perusahaan Kenapa kita gak ngomongin itu Kita ngomongin tentang Makna terzeki Orang yang positif Mana yang akhirnya Ditarik sama makna terzeki Pola pertolongan Allah Kita di sana Tapi kenapa Kita gak minta tolong sama Allah Ketika kita lagi ada masalahnya gitu Jadi berpikir positif Itu tips yang Pertama Yang harus benar-benar Dilaksanakan sama kita Harapan saya teman-teman Juga bisa Ikuti itu Yang kedua Tips yang kedua Adalah teman-teman Story yang tadi Saya lanjutin Story yang ketika Di intervensi itu Saya ada Saya hadir kembali Di batch 3 Di batch 3 Saya Belajar dari batch 1 Yang ada problem Ternyata Masalahnya Setelah dikulik Masalahnya bukan di modul Masalahnya bukan di peserta Jadi modul kita sebenarnya sudah bagus Materinya sudah oke Peserta gak ada masalah Dan gak ada masalah dengan Klien ini Yang jadi masalah adalah Sebenarnya Bukan pimpinannya Tapi PIC-nya PIC training Yang mungkin Intervensi teman-teman Sekalian Bahkan kemarin Ada 8 orang Team disana Keteteran dengan Apa yang diingatkan sama klien Ternyata ada satu Tips di berpikir positif Itu adalah Berpikir positif Temuin orangnya Terus terang Waktu itu saya belum tahu Orangnya siapa Dan saya deg-degan banget Untuk ketemuin sama dia Ini ada Tehwis yang waktu itu Memperkenalkan saya ke dia Dan apa yang terjadi teman-teman Saat itu Saya pokoknya tenang aja lah Pokoknya datang buat peserta Positive thinking banget Ketemu sama orangnya Orangnya itu ternyata Kenal sama saya Di satu training grafis Yang saya bawain Mas Ewing Mukanya Orangnya Memang Kalau belum kenal itu Tidak bersahabat Tapi kalau sudah kenal Baik-baik Jadi memang kemarin Sepertinya openingnya Tidak dibawakan secara Komunikasi Tidak dibawakan secara asertif Yang akhirnya Dia mengintervensi Saya agak Meliding dia Oh mbak ya Gimana kabarnya Kemarin trainingnya Seperti ini ya mbak Kita udah siapin materi A, B, C, D Yang perlu diperbaiki Yang mana Terus dia langsung bilang Enggak ada mas Ewing Udah tinggal di delivery aja Oh oke Berarti ini nanti Roundownnya disesuaikan Dengan kebutuhan Dari perusahaan mbak Atau dari Akademi trainer aja Misalnya gitu ya Dari akademi trainer Oh iya dari akademi trainer aja Berarti nanti kami yang Siapin rundownnya Istirahat dan Makan siang Sampai nanti Proses latihan di akhir Itu kami yang menentukan ya Oh iya baik Saya melinding dia Supaya Mengikuti aturan yang Delivery kami Alhamdulillah Teman-teman sekalian Itu bisa ter-delivery dengan baik Nah tips yang kedua Fokusnya jangan kepada Peserta Fokusnya jangan Jangan kepada Klien Fokusnya pada Ini teman-teman sekalian Pada Buka kembali tujuan akhir Yang kita mau Sampaiin Tips yang kedua adalah Buka kembali tujuan akhir Training Anda Kita ketika mau Mau bawain materi training Tentunya teman-teman Sudah ada tujuannya ya Tujuannya harus clear Teman-teman mungkin pernah Teman-teman tau lah Ketika kita mau delivery training Itu tujuan pembelajarannya kan Ada ya Peserta tau Peserta mau Peserta mampu Fokus sama tiga itu Peserta misalnya Mau untuk melakukan Selling Peserta mau untuk Loyal sama perusahaan Peserta mau menjual Misalnya gitu Lalu yang kedua Peserta Mampu Berarti mampu Ada yang perlu dilatihkan Nah teman-teman sekalian Kita fokusnya sama itu Mungkin saja Mungkin saja Mungkin saja Ketika kita mau delivery Itu ada perubahan waktu Maka apa yang adaptif Bukan adaptif Tentang Pokoknya nanti Ketemu lagi sama saya Bukan Tapi adaptif Ketika kita mau delivery Fokusnya sama outcome Maka cara Kepada outcome Itu yang terserah Saya gambarkan Caranya gini ya Oke Oke kelihatan ya Teman-teman Ini kenapa buruk Iya kenapa Ini udah ya Udah gak kabur ya Oke Teman-teman Fokus kepada tujuan Intinya yang Kita kan mau Nganterin Peserta Nganterin Audience kita Dari kondisi saat ini Dari kondisi saat ini Ke kondisi yang diinginkan Nganterin Ke sini Nih Sesimpel itulah Pokoknya kita mau nganterin Kondisi yang saat ini Ke kondisi yang diinginkan Udah Materinya Kita desain Misalnya Satu hari Itu sampai Pagi sampai sore Pagi sampai sore Atau Besoknya lagi Tiga hari Atau cuma satu jam Misalnya gitu Kan udah jelas ya Teman-teman Materinya sini Sampai sini Misalnya ini Ditempuh dalam waktu 8 JP 8 jam pelajaran Misalnya Tapi ternyata Dengan outcome yang sama Misalnya Kita diminta Delivery Cuma 4 jam Ternyata cuma 4 jam pelajaran Kalau teman-teman Diminta untuk Ngerubah Jam pelajaran Yang dirubah Apanya Teman-teman Prosesnya Atau tujuannya Kita harus bilang Kita harus saklek Kepada klien Kalau bilang Fokus pada tujuan Tujuannya udah pasti Berubah Tujuannya misalnya Yang di Yang di awal 2 hari Itu tujuannya Semuanya mampu Misalnya Pak Kalau saya delivery Mampu Ini gak bisa Dalam waktu 4 jam Kalau Tahu aja Atau mau Saya bisa Jadi fokus sama tujuan Tujuannya Kita buat Clear lagi Teman-teman sekalian Kita Sampaikan lagi Apa yang 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 Most important Dari outcome A, B, C, D ini Misalnya ada tujuan 1 2 3 Ini di sesi 1 Ini misalnya Sesi 1 Sesi 2 Sesi 3 Misalnya gitu Yang mana Pak Di antara 3 ini Yang paling important Mas Ewing Saya Intinya Peserta Mereka Anak-anak saya Pokoknya yang poin 2 ini Ya sudah Dalam waktu 2 jam Dalam waktu 4 jam Kita fokusnya Kepada poin 2 Tapi poin 1 Sama 3 nya Gak bisa Gak disampaikan juga Ya Sampaikan Nice to know aja Supaya Mereka tahu saja Tapi tidak Dilatihkan skillnya Misalnya Tapi yang 2 ini Dalam 4 jam pelajaran Total 2 jam pertama Misalnya sampein poin 1 2 3 Tapi yang dilatih Hanya Langkah yang kedua saja Teman-teman sekalian Fokus sama tujuan Sungguhnya Itu akan menantramkan Hati kita Kalau kita mikir Oh gak bisa Gak bisa Gak bisa kok Kalau misalnya Delivery teman-teman Ada 3 skills Gitu ya Ada 3 skills Oke berarti 3 skill Dalam waktu 1 hari Tapi diminta untuk Setengah hari Oke berarti skillsnya Skillset yang dilatihnya Skillset yang Diliverinya Tiga-tiganya Tapi yang dilatihkan Satu saja Itu akan Menentramkan hati Teman-teman sekalian Dan kita tetap Adaptif sama kondisinya Jadi gak bisa Kita jangan sampe bilang Gak bisa Bisa pak Tapi ada konsekuensinya Gitu ya Teman-teman ya Tetap Fokusnya Kepala di saya Setengah si peserta Tinggal kita Mainkan proses Sampenya Peserta kita Kalau saya Biasanya yang dipangkas Adalah bukan materinya Bukan slide-nya Tapi yang dipangkas adalah Design activity-nya Design activity itu kan Dari 8 jam pelajaran itu Ada Ada yang Kita lecturing Ada yang ngajar Ada yang latihan Ada yang ngajar Ada yang pakai game Yang game-nya dipangkas Atau bisa gak Dari satu game Itu bisa menggambarkan Keseluruhan materi Gitu Saya bawain materi Problem solving Decision making Dua hari Saya gimana caranya Supaya dalam waktu Satu jam Itu bisa menggambarkan Konten seluruhnya Saya pakai game Game based learning itu Menyelesaikan Permasalahan waktu Semuanya Asal kita bisa dapetin Game yang tepat Itu tips yang kedua Teman-teman sekalian Buka kembali Apa yang Buka kembali Apa tujuan akhir Training Anda Jadi kalau udah dapet Desire state-nya apa Maka kita lihat lagi Ini bisa gak Dimainkan Ini bisa gak Diselesaikan Ini bisa gak Dipangkas Gitu ya Kalau kata Pak Jamil Lemak-lemak Dalam materinya itu Bisa gak dibuang Bisa malah Lemak-lemaknya gak penting Tinggal isi dagingnya Yang delivery Itu mudah-mudahan bisa Membantu peserta Kita ngasih solusi Beneran ke peserta So Teman-teman sekalian Itu Yang Saya sampaikan Dua tips Dan tips yang ketiga Saya share dulu Tips yang ketiga Serahkan hasilnya Ke Allah Subhanallah Teman-teman sekalian Ihtiarnya Kita Gedein Karena Gini Teman-teman sekalian Tips yang ketiga Serahkan hasilnya Kepada Allah Saya mau sampaikan ini Kepada teman-teman semua Ketika kita mau delivery Ihtiarnya diperbanyak Ihtiarnya dibanyakin Jadi ketika mau delivery apa Pelajari itu Dan pelajari Pesertanya siapa Bagi teman-teman yang ada di corporate Kan gak ada masalah Teman-teman bisa dapet data Pesertanya siapa aja Bisa ngeliat Kalau saya Suka kepoin sama Instagram-Instagramnya Audien saya dulu Sebelum saya mulai Dia gimana sih orangnya Siapa yang bisa Dijak diskusi dulu Jadi orangnya Gimana karakternya Gimana Kalau training public Mereka sebelum datang Kan ngasih profile Kita baca dulu profilnya Cari tau dulu Gimana Gayanya mereka Materi kita Itu sudah layak Atau belum Dicek lagi Ihtiarnya dibanyakin Bukan cuma Delivery materinya Tapi gimana Appearance kita Bagaimana kita bawain materi Supaya Sorry Bawain icebreaking Supaya bisa menarik Bagaimana cara Deliverynya Supaya menarik Jadi ada juga training Yang Ini Trainernya luar biasa Kayak Pendidikannya tinggi Tapi ketika delivery Pesertanya ngantuk Mohon maaf teman-teman sekalian Sayang Materinya bagus-bagus Tapi tidak tersamaikan Dengan baik Itu juga sayang Maka ikhtiarnya Diperbanyak Yang Poin Satu lagi yang mau saya sampaikan Rasa bangganya dituruni Karena kalau kita datang Sudah ngerasa Nanti saya datang Pokoknya saya delivery Pengen dikasih tepuk tangan Yang banyak bersama peserta Pengen dikasih senyuman Yang manis buat peserta Lalu ketika datang Selesai Saya pengen di foto Banyak bersama peserta Itu yang harus dikurangin Kalau bisa malah dihapus Rasa bangga Teman-teman sekalian Itu tidak membuat Peserta Rasa bangga Si trainer Itu tidak Membuat Trainer Lebih kaya Rasa bangga trainer Itu tidak Membuat Trainer Repeat order Apalagi di foto Sama peserta Kayaknya Bukan itu Bukan itu yang dibutuhin Tapi ketika kita Mau delivery Fokus sama Tujuan Adaptive Trainer Ketika di Intervensi sama Peserta Intervensi Client Intervensi PIC Intervensi Itu jadinya stress So keep Positive aja Yang kedua Teman-teman sekalian Buka lagi Apa tujuan Pembelajarannya Lihat outcome Fokus sama Itu aja Delivery Materi Gimana caranya Kita membawa Peserta Itu dari Kondisi sebelumnya Ke kondisi yang Diinkan Dan terakhir Ikhtiarnya Sudah gede Kurangin rasa Bangganya Fokus Selesaikan Itu Dan minta Semuanya Allah yang Mudahin Tips yang Ketiga Saya mau ulang Lagi nih Serahkan hasilnya Sama Allah Allah yang Menentukan hasilnya Pokoknya kita Mengikhtiar aja Pokoknya kasih Yang terbaik aja Buat mereka Teman-teman Itu Kita sudah Masuk asar Saya akan Selesaikan Materi ini Kalau ada yang Mau bertanya Silahkan Kita masih ada 5 menit lah Kalau mau Bertanya Kita diskusi Setelah itu Silahkan Kalau ada yang mau Tanya Silahkan Oke Kalau gak ada Teman-teman Silahkan kontak-kontak Saya disini Kalau mau pesen buku Juga bisa Jafri Ini nomor saya Insya Allah Nomor saya 24 jam aktif Dibalasnya Saat lagi Gak training Silahkan WA-nya ada Ini Instagram Facebook Nomor handphone Silahkan Dicatat Di capture screen Juga boleh Makasih Mas Ewing Nanti saya Jafri aja ya Boleh Boleh Makasih Mas Ewing Teman-teman Itu aja Mungkin dari saya Selain hari ini Semoga Kita bisa saling Bersilaturahim lagi Berukuh lagi Dengan Contact nomor saya Silahkan Teman-teman Kalau mau beli bukunya Bisa hubungin saya Atau Academy Trainer Juga boleh Dan Kalau teman-teman Ada Satu lagi Permohonan saya Silahkan chat Apa pembelajaran Yang teman-teman Dapetin dari Training Online Hari ini Silahkan di chat Sebelum kita Tutup Apa pembelajaran Yang teman-teman Dapetin dari Kegiatan hari ini Silahkan Oke ada Kak Rani Terima kasih Kak Rani Katakan Ini kita perlu adaptif Sesuai dengan Kebutuhan klien Dan kondisi Yes Betul Katakan Rani Terserahkan Kata Dusnel Simple Aplikatif Bermanfaat Alhamdulillah Thank you Kak Dusnel Oke Terima kasih Teman-teman sekalian Fokus sama peserta Fokus sama tujuan Kita adaptif Sesuai dengan Kebutuhan Klien Dan juga Kebutuhan peserta Saya Ewing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi